hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjumpa kembali saya melihat di sini video kali ini saya mau memberikan cara membuatan eh topi di tiang bulat ya disini saya udah coret kemudian kita selang timbang dulu eh sebelum kita mulai video ini ada banyak untuk yang baru menemukan channel hari untuk menekan tombol tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tertinggalan video-video terbaru dari lehari Oke langsung aja kita mulai setelah selang timbang selesai kemudian kita pemasangan real ya ini saya menggunakan eh selang air biasanya saya menggunakan triplex di sini namun saya mau mencoba untuk menggunakan selang air untuk ketegakan mal sendiri saya untuk malnya nanti saya kandokin atau saya eh presisikan sama nanti yang tengah agar dia atau mal topinya itu tegak gitu nah kemudian kita pasang paku untuk bagian atas ini ini diposisikan tidak menyangkut di malnya nantinya nantinya ya ini nanti saya kasih bata nah nih saya kasih bata Kenapa kau dikasih bata ini agar pengeringan di bagian atas topi itu lebih cepat gitu jadi tidak mudah ambrol namun sebelum dimulai ada baiknya untuk dicek dulu apakah malnya nyangkut atau tidak kemudian tiang bawahnya itu kita tutup menggunakan plastik agar tidak kotor ya Nah kemudian kita kancing dengan adukan kalau sudah siap kita mulai saja pemrofilan tuh langkah dasarnya itu acian cair kemudian adukan dan taburan ya selamat menikmati 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 meradukan ini acian cair ya di sini aciannya sudah meringkil atau atau semen keringnya itu sudah agak ada yang beku jadinya enggak halus gitu ini sangat disarankan untuk memprofil an ini menggunakan semen yang benar-benar baru ya di sini mungkin ini dari tokonya yang memang sudah lama enggak laku jadinya ya seperti itu meringkil ya kemudian nanti kita tempur dan tarik dan kemudian kita gosok selamat menikmati selamat menikmati nah untuk bagian bawah topi ini pembatasnya saya tidak buat bulat ya ini saya buat buat siku saya mencoba untuk saya buat siku apakah pantas apa enggak ternyata ya pantas gitu ya kemudian kita gosok ya untuk langkah terakhir itu pakai busa biar halis selamat menikmati 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 yang senat juga sudah oke ini siku tidak melengkung halus oke terima kasih untuk yang sudah menonton semoga rezekinya lancar selalu diperkecehatan dan tetap semangat dalam bekerja semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh